Dia ini terkenal sebagai konten kreator, yang dipandang sama orang tuh, ih mirip banget sama karya Rizis Nanti kata aku deh, karya Rizis mah saha gitu Oh bener ya Gak apa-apa, nanti kan di cut-cut Gak ada, gak ada, gak ada Gak ada kan, 10 menit ngobrol banget kita Dan ternyata dia itu sempet terpikir dan sempet melakukan, mau melakukan, sudah melakukan, dua kali percobaan menendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita balik lagi ke konten 10 menit di jam-jam yang bakal kalian ganti Kenapa kok ini? Kenapa kita gini-gini? Udah kayak Yoli ya, gak tau Nah, kita bakal, ih ada dia gak? Gak ada, dia bakal, eh dia bakal, kita bakal wawancara satu orang, gak sih? Ngobrol, ngobrol, bareng, 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 siapa? Dian Shastra Negoro Salah Dian Shastra Negara Udah, gak, 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 aku ada Kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng Dian Shafira Perkenalkan nama saya Dian Shafira Saya umur 22 tahun, asal Akalar Lin... Berasa kayak kayak gini Eh bentar, bentar, bentar Set dulu, udah-udah Udah, udah, udah Hobi Ngobrol makan sama makan Wow Baiklah Tadi dia BTW makanya banyak banget ya Iya, kacau Hehehe Udah, itu aja Gak punya ayam Iya Oh, informasi ya Haa Serus Jadi kalo misalkan kalian mau DM aja nonton bawah ini Iya Ada yang mau ditanyain sama Alpi, P Yuk Ada yang mau ditanyain sama Alpi 10 menit, 10 menit Kalau gini gak ada briefing Kan Dian ini terkenal Sebagai content creator Yang dipandang sama orang tuh Ih mirip banget sama karyari Giz Mirip banget Gak mirip banget Agung banget Maaf, maaf, maaf Gak heboh Ini benteng pertahanan Sebagai Apa tadi Yang mirip sama karyari Giz Betul Tapi kata aku deh Karyari Giz Pesah Gitu Oh, bener ya Hahaha Karyari Giz Udah pernah diundang Jangan diundang lagi Jangan 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 Ya, gimana tuh Apanya Banyak nge-jirin yang bilang kayak gitu Yuk, yuk Kita isinya cuma 10 menit Kalau 5 menit kita ketawa 5 menit tidak berisi Maaf ya Ayo, jangan Terus Ya, gitu deh Wow Wow Pendapat yang sangat luar biasa Wow Gimana kan Emang Tapi sebelum jadi content creator nih Kepikiran untuk jadi content creator kah? Ada niat sebelumnya jadi content creator kah? Atau tidak? Niatnya pengen jadi selebgram Tapi pengen jadi content creator Oh Tapi terbudget ya bun Beda sih Beda 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 Tadi mau nanya Kamu dong Aku lagi yang nanya Jangan, jangan Konten klater yang Setelah menjadi konten klater apa yang Perubahan hidup yang dilalui sama Dian Sapira Apa gambar ya? Gak ada, gak ada disu ya jauh Gimana aku jawabnya? Ya aku tuh Kurang bisa mengekspresikan Perasaan Perasaan Pantesan gak punya ayah Cabe banget Jangan nangis, ini emang gak melew Iya Semenjak gue di konten klater Takut banget, ini bukan konten klater Apa tuh Apa ya? Udah konten klater aja yuk Aku ini ngambil Udah 4 menit sih Gak apa-apa Nanti kan di cut-cut Gak ada Gak ada kan 10 menit ngobrol Gak apa-apa Intinya aku tuh Semenjak Dikasih rejeki, jadi konten klater sama Allah Alhamdulillah Kayak ngerasa Cari uang Cari uang Gampang-gampang Susah Gampang tapi susah juga Tapi ya gampang Ada gak ada kayak setan gitu ya Kayak Kayak Uangnya ada tapi merasa gak kerja Susahnya tuh Perkataan orang gitu Kayak kita tuh gak ngapa-ngapain Tiba-tiba ada dia merasa betul Ngepet gak sih Gak usah tipe ragai Aku ngomongnya ini nih Awalnya kenapa tiba-tiba buat video tuh Kenapa tuh Sampai akhirnya kan Ada keresakan Tau ini gak si Copit Oh temen deket ya Si Copit Gara-gara si Copit tuh aku kan jadi Kita gak bisa ngapa-ngapain Diam di rumah aja Nontonnya bangun pagi Video yang aku upload ke hari kemarin yang gak Nonton tuh cuman kayak 5 7 Tiba-tiba Kayak yang Tara War-war-war Banyak nih komentar-komentar Sempet panas dingin gak Karena waktu itu kita panas dingin Kayak Kayak Lu bikin konten lagi nih Aku Aku harus bikin konten kayak Bikin konten kualifikasi Kan banyak yang culi Tanya aku usun aja mirip-miripin Padahal kalo muka Kalo dimirip-miripin Kalo misalnya udah natural mirip-miripin Aku kayak kayak nyet banget Kayak aku pake jelap aja salah Pake baju salah Pake celana salah Jadi kalo misalnya aku Tip Kami gak boleh Jadi kayak Tapi tetep dong ada yang suka sama dia Ada yang gak Fokusnya tuh lebih ke yang suka Kan harusnya ya Betul Janganlah yang pernah menanggapi Komentar negatif Karena kalo yang kita tanggapi komentar negatif Malas emang mereka Betul Iya sih kalo aku bales yang komentar-komentar negatif Itu Jadi sebenernya ada udang dibalik Bang Wan Padahal udanga dibalik Waduh Temen kita satu ini emang bakatnya main catur Nyanyi dong Oh iya iya Tapi aku kalau main catur Itu kan nyambung mulu Terus pertanyaannya Apa lagi ya? Durasi cepetan Saya lagi mikir Bikirnya semenit ya Selama jadi content creator Iya Perjalanan hidupnya kan Rumahnya nih berapa tahun? Udah setahunan Udah berapa kota yang kamu jelajahi selama jadi content creator? Baru berapa ya Allah Waduh baru berapa Cuman Jakarta, Bandung, Jogja Bali Enggak, gak pernah ke Bali Balikpapan Enggak Bali Enggak Baru tiga Selawatin biar bisa ke Bali Enggak, langsung ke Bali Tapi selama ini Selama satu tahun ini Apa ya Pencapaian yang terlalu Ya Allah, ya Allah gak ada Enggak ada Jangan pertanyaan gak ada Enggak, pencapaian Menurut kami Menurut kami Yang patut dibanggakan Dan gak pernah terfikirkan sebelumnya Sama jadi aku sendiri Bangka, sama jadi aku sendiri Bisa seperti sekarang Bisa buat mental Bisa buat mental terlahir dan batin Bisa Bisa apa? Bisa apa? Intinya gitu nih Dian yang sekarang itu karena Dian yang dulu yang ditempa abis-abisan sama proses Ya walaupun sekarang belum bisa dikatakan sukses ya Masya Allah ya Sejauh ini untuk kuat aja ya Seperti tepi Benar kuat banget Sampai detik ini masih waras Oh iya Boleh gak sih aku Apa? Nyinggung yang tadi kita obrol Yang dua kali itu Boleh gak? Boleh gak? Enggak apa sih Sampai aku gak pernah bahas ini Gak apa apa Bisa jadi pelajaran Bisa jadi pelajaran Oh iya udah mati Ini kan durasi terakhir Jadi apa, hikmah apa yang bisa Kamu sharing ke teman-teman semua Tentang kejadian yang udah kamu alami Dua kali Berat banget ya Mau kita sebutin atau enggak? Sebutin aja deh Oke Jadi kita tuh cerita-cerita Tentang pengalaman hidupnya dia Dan ternyata Dia itu Sempet Terpikir Dan sempet melakukan Mau Sudah melakukan Sudah melakukan Dua kali Percobaan Menendiri Aku gak pernah kulis ini Iya Baru pertama nih Iya Kita yang dengernya sampe kayak yang Yuk 58 detik ya Sigma apa yang udah bisa kamu ambil dari kejadian itu Indinya Syukuri apa yang kamu punya sekarang Karena Semuanya itu datang dari Allah Jadi mau Seberapapun usaha kamu untuk Menghilangkan sesuatu Kalau Allah belum merestui Itu gak bakalan Dan apapun yang menjadi takdirmu Akan mendatangi kamu Masya Allah Jadi mau yang ingin mandi Panas pada diri Jadi sama permasalahan apapun Yang serang kalian hadapi sekarang Allah tuh gak akan ngasih beban yang paling berat kepada manusia itu Kalau manusia itu gak mampu Betul Gitu guys Alhamdulillah aku mampu Yeay Dan Allah masih kasih kesempatan Dian untuk Ada sampe sekarang Iya Sampai bisa ketemu kita Sampai bisa sharing sama kalian semua Wah Itu keren banget Udah yaudah Kita ya guys Selanjutnya Udah selesai 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 Pas banget Ini gak ada yang ngegentung Nah tapi Kalau misalkan nanti next Kalau kalian mau Kita Ngobrol lebih jauh Sama Dian Sastra Atau Pok doyok Bukan Kita bakal sambung lagi ya Oke Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman semua Jangan lupa follow instagram Dian Safira Terus follow instagram kita juga Follow tiktoknya Dian Safira juga Dian Sinkos Ya suka matut matutin kan Iya kan Enggak juga Makasih banyak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau 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 Kau